Ya, Sedara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian tidak lagi merekrut tenaga honorer. Menpan RB menilai rekrutmen yang tidak sesuai prosedur akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan, Menpan RB diharapkan dapat menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Menpan RB menyatakan rekrutmen yang tidak sesuai prosedur akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia atau SDM yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah. Untuk itu, Menpan RB mengatakan pihaknya akan segera melakukan percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN. Larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Jadi kita sedang bahas percepatan Undang-Undang ASN. Jadi sekali gayung kita akan menyelesaikan banyak hal. Nah sekarang lagi percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN. Nah paralel dengan itu PP-nya kita buat. Insya Allah sebelum deadline waktunya 28 November, kita sudah akan bisa selesaikan terkait dengan tenaga tenaga honorer. Tetapi teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan. Kan sudah nggak boleh ini. Ini kan sumbernya sebenarnya teman-teman salah satunya selain pusat ada di daerah. Nah rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan inilah kemudian berdampak kepada jumlah dan kualitas. Menpan RB menargetkan status tenaga honorer bisa selesai pada 28 November 2023. Seperti diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam PP tersebut juga diatur bahwa pegawai non-PNS di instasi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku.